Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi masalah dari Windows File Explorer atau File Explorer pada Windows 11 ini tidak bisa dibuka. Jadi, ketika kita ingin membukanya tidak muncul respon apapun. Tetapi di Task Manager dia sudah berjalan ya. Untuk mengatasinya... Kita tekan pada tombol keyboard, Ctrl, HLT, DEL. Maka dia akan masuk pada pintasan ini ya. Masuk di pintasan ini. Lalu kita pilih Task Manager. Kemudian, di sini kita cari Windows Explorer-nya. Ini dia ya. Lalu di bagian Windows Explorer ini, kita klik kanan di sini. Di sini ada dua opsiun ya, bisa di-restart atau di-end-task. Jadi, untuk yang pertama, di sini dilakukan restart dulu. Di-restart Windows Explorer-nya, maka dia akan otomatis membuka kembali Windows Explorer-nya. Jika di-end-task, begitu juga sama seperti restart tadi. Maka, Windows Explorer-nya akan dipaksa berhenti di sini. Jadi, bisa melakukan dua pilihan ini untuk mengatasinya. Untuk selanjutnya, di sini kita melakukan cek pada bagian File Explorer-Option. Maka akan muncul di sini, tab General ya. Di bagian File Explorer-Option-nya ini. Lalu di bagian ini, kita pilih atau kita ubah opsinya menjadi disk PC ya. Jika sebelumnya Home, kita ubah menjadi disk PC. Selanjutnya, di sini, di bagian Privacy, kita Clear ya. Kemudian kita Apply dan OK. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita buka Command Prompt untuk melakukan scan sistemnya ya. Jadi, di sini kita ketik SFC spasi slash scan no. Kita Enter. Dan kita tunggu di sini proses scan-nya, sampai proses verifikasinya selesai. Sampai 100% ya. Jika sudah komplit. Selanjutnya di sini kita restart Windows-nya. Kemudian kita lanjutkan kembali membuka Command Prompt, lalu Run As Administrator juga ya. Tetapi di sini untuk Command-nya, kita ketik ini ya. Jadi, ada 3 opsinya yang akan kita pilih di sini. Untuk yang pertama ini, kita scan dulu kesehatannya. Kita Enter ya. Kita tunggu prosesnya sampai 100% dan ini bisa dijalankan dengan online juga ya. Jika sudah 100%, selanjutnya di sini kita ketik lagi, namun di sini kita ganti menjadi Check Help. Kita tunggu juga sampai komplit. Dan yang terakhir di sini, komennya adalah Restore Help. Jadi, kesehatannya dikembalikan seperti awal lagi dan kita tunggu sampai 100%. Jika sudah, jadi kita restart kembali Windows-nya dan kita cek hasilnya, maka Windows File Explorer-nya akan terbuka kembali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!